Jadi jelas bahwa ujub bisa menjadi sumber dari hasad mengikuti apa yang ada dalam surat An-Nisa ayat 32 ini membuat kita berangan-angan memiliki angan-angan lebih ketimbang orang lain sehingga kalau orang lain tersebut memperoleh karunia kita menjadi iri hati dan apa dampaknya mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Jalal dalam Jangan Pakar Taman Surgamu berdasarkan hadis yang diriwetkan oleh Ibnu Al-Jawsi dari Imam Ali bin Abi Talib dari Kanjeng Nabi SAW orang yang hasad ini amalnya tidak akan bisa naik ke langit akan ditolak pada langit pertama oleh malaikat penjaga langit pertama Awahumma'salli'ala Sayyidina Muhammad wa'ali Sayyidina Muhammad